Kalau kita sudah mendapatkan perusahaan yang bagus dan murah, sebetulnya harus kita dorong semuanya. Uang kita ada berapa langsung kita belikan. Karena kalau kita beli saham yang bagus dan murah, kemungkinan kita beli turun di bawah lebih sulit daripada dia. Karena perusahaan yang bagus dan murah lebih berpotensi naik daripada dia turun. Jadi kalau kita memang punya uang, ya ada berapa ya kita belikan saham saja. Tapi harus memenuhi syarat itu perusahaan itu bagus dan murah. Kalau kita sudah ketemu mercy yang dijual di harga Innova, jangan tunggu. Hajar semuanya duitnya, semua habis. Karena lebih mungkin si harga saham itu naik daripada turun. Karena kita sudah mendapatkan sebuah mercy dijual di harga Innova, jangan tunggu lagi. Semuanya dorong. Saya membeli mercy harga Innova atau mercy harga Avanza. Tapi saya tidak tahu kapan dia bisa kembali jadi harga mercy lagi. Jadi yang saya tahu hanya saya beli mercy harga Avanza, murah sekali. Saya membelinya. Dan kembali ke harga mercy saya tidak tahu kapan. Tapi saya beruntung, saya pegang indika energi. Dia balik ke harga dari seratus ke naik ke empat ribu hanya perlu waktu dua tahun. Saya beli indikiat naik dari seribu ke dua puluh ribu hanya perlu satu setengah tahun. Itu menurut saya sangat cepat sekali. Jadi saya hanya membeli mercy harga Avanza. Naiknya kapan? Saya tidak tahu. Saya hanya punya kesabaran untuk menunggu sampai kapan dia naik. Naiknya kapan saya tidak tahu.